Masih bersama Dian Pelangi dan pastinya masih banyak pertanyaan saya untuk desainer muda berbakat ini. Nah tips kamu supaya kamu tetap bisa berada di posisi ini, karena sekarang udah berapa lama? Aku berkarya di Dian Pelangi udah 8 tahun. 8 tahun? Nggak mudah dong untuk tetap di koma, apalagi sekarang desainer tambah banyak lagi. Tips and triknya ya mbak ya, jadi pastinya harus banyak evolusi ya mbak-evolusi ya mbak. Jadi kita harus banyak modifikasi, kita harus tetap melibatkan banyak-banyak kain-kain khas Indonesia. Aku sebenarnya memang konsisten di kain-kain Indonesia ini karena ingin banyak mempekerjakan atau melestarikan para pengajian Indonesia. Ya kan sayangkan mbak dengan banyaknya fashion yang berkembang saat ini, kenapa tidak kita menggandeng orang-orang itu juga. Sehingga menciptakan lingkungan pekerjaan yang bersinergi bareng-bareng gitu. Sehingga tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Alhamdulillah. Dia adalah brand ambassador yang sangat baik untuk kain-kain kita. Jadi orang-orang mulai kalau lihat tie-dye, lihat batik, lihat songket, apa yang mereka bilang? Senang banget. Mereka sampai tanya gimana cara buatnya, gimana cara mix and match-nya. Karena buat mereka itu kayak kutur ya. Benar, benar. Karena kan pekerjaannya semua handmade gitu. Jadi mereka sangat menghargai. Bahkan tahun lalu ada dua orang mahasiswi dari London College of Fashion, salah satu sekolah fashion yang terbesar di dunia. Magang di Pekalongan. Pengen tahu cara bikin batik seperti apa, cara bikin kendung seperti apa. Dan mereka sangat appreciate. Jadi prosesnya untuk membuat satu baju yang nanti akan dipagularkan atau akan dijual di dalam toko-toko ini, Jadi prosesnya seperti apa? Gambar dulu tentunya. Kamu gambar sendiri dong? Gambar sendiri. Gak pakai jasa lain lain? Benar. Ini ada contoh-contoh gambarnya juga. Seperti ini? Oh, biasanya kan aku sketch-nya sendiri. Oke. Dengan? Seperti ini. Oh, ini. Ini beberapa sketch-nya aku juga. Jadi awal-awal pasti aku gambar dulu. Aku bikin rough sketch dulu kayak apa. Begitu diterapin semua sketch-nya, biasanya aku langsung ke process sampling gitu. Nah, dari sampling itu aku langsung kasih ke tim aku, tim desain, pilih bahannya. Oh, berarti pilih bahan bukan dia? Pilih bahan aku juga. Oke. Pilih bahan aku juga. Karena aku orangnya agak pengen terjun langsung semuanya gitu, totalitas. Jadi aku harus pegang tuh bahannya. Harus rasain ini cocok loh kalau orang pakai gimana kepanasan apa enggak gitu. Itu aku harus pegang banget-banget. Bahkan lagi fashion show, kadang hijabnya masih aku yang pakai gitu kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dian, ih gak keras saya sebentar lagi mau lebaran, aku mau nanya sama kamu. Cantik yang jelang lebaran, itu seperti apa? Ya, pastinya menurut aku pada saat Ramadan, kita juga disunahkan memakai baju-baju pakaian-pakaian yang bagus. Untuk lebaran disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang baru. Oh gitu? Jadi emang itu sunah. Emang ada sunahnya? Emang sunah. Dan itu memakai baju yang bagus gitu ya ibaratnya. Jadi apa salahnya kita sekali dalam setahun menspesialkan itu gitu kan. Memuliakan bulan puasa, bulan Ramadan, dan lebaran untuk berpakaian yang indah gitu kan. Karena itu sunah Rasul. Dian. Ini dari tadi ada yang belanja nih. Oke. Mungkin gak, mungkin gak kita memberikan tantangan ke dia dan juga ke dirimu ya kayaknya. Supaya dia mau, mumpung ada Mbak Keralo juga. Iya bener. Cantik. Cantik ala-ala Dian gitu loh. Menyambut lebaran. Like over ceritanya ya. Ceritanya. Mungkin gak? Ganggu gak kira-kira? Enggak kok, ayo aku mau banget. Disini boleh? Boleh, emang disini menyambut tamu kita. Mbak Keralo juga senang banget ketemu Mbak Dian. Makanya, mumpung ya mau lebarannya Mbak ya. Sip, sip. Iya. Dia pasti gak tau kamu ada disini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mbak Dian. Halo. Bukan. Senang kan ada. Senang banget lagi kesini ada Mbak Dian. Nah, biar langsung dapat. Bikin bajunya. Iya, bagus-bagus banget. Kamu datang kesini pasti mau cari baju dong? Iya, cari baju buat lebaran. Ya Allah, kita belum kenalan. Sorry, saya siapa? Aku Lulu. Lulu. Aku dia. Lulu Mbak Dian. Oke. Jadi kembali lagi ke pertanyaan. Menurut kamu cantik menjelang lebaran? Cantik menjelang lebaran? Menurut aku sih yang gak berlebihan ya. Dan-danya kan karena kita silaturahmi sama keluarga. Harus tampil cantik tapi gak lebay. Natural. Natural. Jadi udah tau mau cari baju apa? Masih bingung sih karena koleksinya banyak banget. Jadi aku masih liat-liat. Semuanya bagus. Bisa kalian kasih SPM? Kalau kesini emang mau borong sinanya. Iya, bagus-bagus. Apalagi pas koleksi Ramadan. Iya, bagus-bagus banget. Bener. Karena penting juga selain busana, kita juga look-nya ya, makeup, makeup-nya tuh gak harus berkaitan gitu. Karena kalau baju aja bagus. Karena kalau baju aja yang bagus, makeup-nya biasa kadang suka gak match gitu. Mumpung di sana ada Mbak Carol, kalian aja kita makeover. Gimana? Boleh? Jadi nanti look-nya kita makeover, wajahnya juga kita makeup-in. Ada waktu ya? Ada waktu banget. Oke, oke. Kita akan bawa kamu ketemu sama Mbak Carol ya. Tolong banget. Jangan tegang dong. Ini kayak mau diadilin gitu. Santai, santai. Ini Mbak Carol. Halo Mbak Carol. Mbak Carol biasa makeup-in dia juga buat aku. Jadi you're in good hands. Pasti. Oke, nanti kan nanti makeup-nya sama Mbak Carol nih. Untuk lebaran. Nah, kayaknya gak lengkap kalau bajunya juga ya. Nanti akan aku siapin. Maunya warna apa? Ada request-nya? Aku sendiri sukanya warna biru. Warna biru ya? Nah, pas banget untuk lebaran. Karena kan pada saat lebaran itu, khusus warnanya tuh yang tenang, yang adem gitu kan. Yang cool gitu. Jadi biru tuh pas banget. Plus nanti aku akan mix juga dengan warna putih. Putih. Karena putih kan kayaknya klasik ya untuk lebaran ya. Jadi nanti biru putih, kesannya suci, yang cocok untuk bentuk tubuhnya. Luluh juga. Oke, kalau gitu. Aku iri. Aku iri nantanin mbak Diyan. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Kalau gitu loh, ke dalam aku cari bajunya. Kasih beberapa pilihan. Nanti selamat bermake-up Ria. Oke. Terima kasih. Thank you. Kamu beruntung sekali hari ini. Iya, kesan banget. Ini lalu. Kita mulai aja ya. Yes. Luluh sudah siap? Siap dong. Selamat menikmati transformation. Jadi disini mbak Carol hanya aplikasiin untuk lulu eyeliner putih untuk di bagian bawahnya. Supaya kelihatan lebih cerah. Lalu aku garis aplikasi eyeliner untuk mempertegas line mata bagian atasnya. Supaya line itu memberikan kesan ekspresif. Juga memberikan kesan mempertegas mata yang bagus. Dan kalau untuk alis, paling aku hanya gradasi aja. Karena alisnya sudah terbentuk dengan natural. Untuk blush on, aku aplikasikan tepat di bagian cheek-nya, di bagian tulang pipinya. Dan juga untuk lipstick, aku nanti akan aplikasikan Ecclusive Lip Cream dari Wardah Cosmetic yang Hits itu sama Wondersign di Mixi. Nah ini mbak Dewi cocok banget untuk makeup lulu di hari yang fitri. Simple, tapi pas banget buat karakternya lulu. Apa nggak sama makeupnya? Cantik ya. Oh, makasih loh. Bagus banget. Bagus banget. Ingat nggak tadi cara pakeannya gimana? Ingat, tadi udah dikasih tau gimana caranya. Wow, udah cantik banget. Bagus ya, bagus ya. Keren deh mbak. Natural, seger, tapi tetap cantik gitu pas buat lebaran. Nah, aku juga udah ada bajunya nih. Yeay, lucu banget. Cobain dong, cobain. Mau coba? Ayo, ayo. Kalau gitu ikut aku. Bentar ya, aku bajuin dulu. Nggak sabar, kok jadi kita yang nggak sabar ya memakai roll ya. Cantik banget. Nah, aku juga suka. Nah, jadi looknya memang model busananya lebih formal, tapi materialnya casual, jadi nggak terlalu berat buat idul fitri. Nah, terus warnanya juga kan sesuai request tadi biru dan putih, melambangkan kesucian di bulan Ramadan dan lebaran juga. Lalu di sini aku nggak terlalu banyak bermain aksesoris atau detail. Tapi aku kasih bahan yang agak shiny di bagian dalemnya. Jadi di dalamnya ini bahannya shiny, jadi tetap kelihatan ada elegannya gitu. Untuk hijabnya juga simple, simple banget. Aku pilih bahan abu tie yang dia shiny juga, jadi tetap elegan juga, ada sisi elegannya juga. Bahannya sifon krep, jadi pas banget buat lebaran, idul fitri. Bagus, terima kasih banyak. Plus ini kan dalemannya pakai inner nih. Usahakan pada saat lebaran, kita bisa pakai baju yang multi-fungsi, sehingga pada saat ketemu orang lain, stylenya beda. Oh, tinggal ganti outernya aja. Tinggal ganti outer aja. Mumpung outerwear juga lagi tren kan. Kalau makeup, Mbak Carol? Nah, Mbak Carol memang aplikasi in untuk makeupnya simple banget. Dan di sini disesuaikan sama baju yang digunakan sama Lulu dari Gian Pelangi, yang simple tapi tetap elegan. Jadi makeupnya aku hanya aplikasikan karakter, lebih mempertegas karakter mata. Dan juga memberikan warna blush on yang lebih cerah di bagian bawah matanya. Dari pelipis aku ambil di bagian ke bawah mata, lalu aplikasikan ke arah ujung, ke arah sudut dalam mata. Sehingga lebih cerah jatuhnya. Alhamdulillah Lulu, ini adalah your very lucky day. Sudah dapat kecantikan dari Mbak Dian Pelangi untuk bajunya, kecantikan dari Mbak Carol untuk makeupnya. Tapi yang pasti terpancangkan adalah kecantikan dari hati. Masya Allah. Semoga lebaran nanti akan sangat bahagia dan tentunya bisa diambil hikmah selama bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran apa aja yang dipetik. Dan terus menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin. Mohon maaf lagi batin juga ya. Sama-sama. Pada dasarnya, semua wanita dilahirkan cantik. Setuju? Dan bersama Wardah, saya semakin mengerti makna cantik yang sesungguhnya. Karena cantik yang sesungguhnya itu terpancar dari hati. Alhamdulillah kita semakin dekat dengan hari kemenangan. Dengan tampil cantik, menjelang lebaran, melakukan aksi baik dan menjadi pribadi yang berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi orang banyak yang kita cintai. Insya Allah terpancar kecantikan dari hati dalam indahnya bulan Ramadan bersama Wardah. Satu bulan sudah kita jalani ibadah puasa di tahun ini. Nah insya Allah ya, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Amin. Untuk semua pemisah setia cerita Dewi Sandra, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.